Pemirsa Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan kawasan ekonomi khusus Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kawasan ekonomi khusus Lido diperkirakan dapat menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja. Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri meresmikan kawasan ekonomi khusus Lido di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah sempat berkeliling, Joko Widodo mengatakan kawasan ekonomi khusus Lido ini memiliki konsep yang sangat bagus dan lengkap. Joko Widodo berharap pembangunan kawasan ekonomi khusus dapat segera diselesaikan dan dirasakan manfaatnya. Ya ini setelah muter tadi ya betul-betul ini sebuah kawasan ekonomi khusus yang luar biasa bagusnya. Dengan konsep-konsep ke depan, ada yang untuk movie land, ada yang untuk timpak, ada yang untuk teknopark, ada yang kawasan untuk musik, ada kawasan untuk otomotif. Semuanya komplit dan ini akan mengerim masyarakat kita yang ingin keluar negeri untuk berwisata. Saya kira bagus dan ya kalau bisa ini cepat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sehingga kita nanti bisa nonton konser musik atau kayak Hollywood, semuanya ada di sini. Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan, kawasan ekonomi khusus Lido yang strategis dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan pariwisata Indonesia. Dan juga dari ekonomi kreatif dan ekonomi digitalnya juga akan disediakan. Untuk sports tourismnya kita bisa lihat begitu banyak peluang kita bisa menghadirkan acara half marathon di sini sampai international golf tournament. Jadi ini peluangnya ada di depan mata, kita berharap MNC Land ini akan jadi pengungkit, pembangkit dan menjadi agen percepatan dari pemulihan ekonomi dan pariwisata kita. Presiden Jokowi Dodo menambahkan, kawasan ekonomi khusus Lido yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dapat menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Haidar Fasyal, Bowo Iman, TV One, mengabarkan.